Halo kembali lagi di dapur Joe bersama saya Chef Joe kali ini kita akan membuat Dori toast money sauce dimana Dori ini nanti kita pan-fried kita siram money sauce atasnya lalu kita bakar disini saya sudah siapkan bahan-bahannya kita mulai sekarang kita panaskan pan dulu terus kita seasoning dengan black pepper ya dorinya lagi garam di satu sisinya juga sama beram black pepper ini kita marinate sebentar kita kasih olive oil nanti kita akan serve-nya sajikannya dengan mashed potato potato ini saya sudah peel sudah saya rebus terus tinggal kita buat waste potato nah disini kita akan buat money sauce-nya dulu ya sembah di dulu kecil saja ini kita buat rownya untuk money sauce-nya itu pengental pengental nah dalam membuat batur ini kita harus sama ukuran ya antara baster dan sepung terigunya batasnya jadi saya kasih 20 gram sepung terigunya saya kasih 20 gram ya nanti kita aduk ini kita buatan yg di atasnya jadi kita akan balik kecil ini kita akan balik nah begini katanya kita akan balik nah ini 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 dia akan balik nah ini ini kita akan balik Nah ini sudah air, akhirnya kita masukkan Aduh, hati-hati jangan tampangnya Sambil diaduk, supaya tidak terjadi gungkalan Terus kita tuang lagi, aduk Terus kita aduk, jangan sampai ada gumpalan ya Sampai benar-benar larut Oke, sekarang saya sisihkan dulu Bukan susu sedikit lagi, kita terabuk Oke, sudah jadi ya, sekarang kita kasih cheese Cedar cheese ya Ini, morni sausnya sudah jadi Morni sausnya sudah jadi Kita kasih garam dulu, sedikit terica Morni sausnya sudah disisihkan dulu Sekarang kita akan buat maiz potato nya Sini ada kentang yang sudah saya fokus Kita hancurkan dulu Oke, kita hancurkan Nah, hancurkan Kita panaskan pan Sampai Sampai Oke Oke Sampai rancur Sampai rancur Sampai rancur ya Seperti ini Rancurkan terus sampai halus Sampai rancur Kekan di frame Kekan di frame Kita kasih susu Fresh milk Kita campurkan disini Oke Sampai rancur Aduk Sampai halus ya Sampai halus ya kita haluskan sampai halus, kita kasih kepala, biji kepala saya sudah perlu, garam, lada, jangan sampai ada gumpalan-gumpalan, terus aduk, supaya benar-benar hancur kentangnya, kalau mau dikasih tambahkan cheese juga boleh, kita kasih butter ya, mau ditambahkan cheese juga tidak apa-apa ya, selera, kita tambahkan, kita tambahkan cheese saja, biar tambah rasanya enak, haru, sudah jadi made potato nya, tapi yang penting untuk side dish nya, si ikan dori tadi, sudah jadi resisikan, sekarang kita buat, vegetable nya, vegetable nya disini saya ada, ada wortel, ada zucchini yang saya sudah potong panjang-panjang, kita bisa tumis, oke olive oil aja, oke, nanti kita tinggal plating setelah sayuran nya selesai, panas dulu, siap, sudah siap emasnya kita masukkan, ini wortel nya saya sudah rebus dulu, sempat matang, biar disini nanti tumisnya tidak terlalu lama, seandainya dicampur dengan zucchini, kalau zucchini cepat matang ya, jadi bisa kita masukkan zucchini dulu, karena zucchini memang masih mentah, ini, oke, masukkan, 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 ya, lalu, kasih garam dan gulikan aja nih, belom, beli cabutih, ini sudah matang, ini cepat, sekarang sudah masuk begini matangnya, oke, ikan nya boleh kita panaskan sedikit lagi ya, oke, belum kita plating, jangan kita panaskan dulu, sebentar, ya, matang sayuran, sekarang kita tinggal plating, tunggu ikan nya sampai panas sebentar lagi ya, ikan sudah jadi, base potato nya juga sudah jadi, vegetable nya sudah jadi, sekarang kita tinggal plating, oke, kita taruh disini, kita taruh disini, fish doughy nya, seperti itu, setelah penangkirnya kita kasih disini, dibentuk terserah boleh, gula, gigi, terserah, selera, ini saya buat, lasig bulan, vjet tebel nya, terserah, jika, terserah, tapi ya, terserah, jika, kalian nggak usah, ya, terserah, terserah, mori sausnya kita makan di atasnya ini mori sausnya kita taruh cukup disekar di atasnya kita harus ya kita makan ya kita cari warnanya di kalem untuk pemukaannya nah begini ya cukup ya nah ini sudah jadi kita tinggal kasih cofasnya aja di atasnya oke sudah selesai menu kita hari ini Dori Tots Moni Saus dengan mixed vegetable dan mixed potato selamat mencoba teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya untuk episode menu-enu berikutnya terima kasih 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 terima kasih